Intro Reaksi supporter Jepang saat pertama kali mencicipi rendang Jelang laga Indonesia vs Jepang Jakarta tengah bersiap menyambut pertemuan penting antara timnas Indonesia dan timnas Jepang pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jumat 15 November 2024 mendatang Jelang pertandingan ini atmosfer tak hanya terasa di stadion tetapi juga di berbagai destinasi kuliner khas Indonesia Salah satu sajian yang mencuri perhatian para supporter Jepang yang telah tiba di Jakarta adalah makanan tradisional Minangkabau yakni rendang Dikenal sebagai salah satu makanan terenak di dunia rendang ternyata berhasil membuat para supporter Jepang terpukau dengan rasa uniknya Sejumlah supporter Jepang yang berkumpul di kawasan kuliner Jakarta diberikan kesempatan mencicipi rendang untuk pertama kalinya Hasilnya? Respon mereka pun cukup mengejutkan dan menjadi viral di media sosial Makanan berbahan dasar daging sapi yang dimasak dalam waktu lama bersama Bumbu rempah-rempah ini memang menghadirkan cita rasa yang begitu kuat dan berbeda Bagi orang Jepang yang biasanya mengonsumsi makanan berperasa lebih ringan Rendang menawarkan pengalaman baru Salah satu supporter asal Tokyo Hiroshi Nakamura Mengaku terkejut dengan cita rasa rendang yang penuh rempah dan tekstur dagingnya yang lembut Saya belum pernah merasakan daging dengan rasa sedalam ini Rasanya pedas tapi juga manis dan gurih Teksturnya sangat lembut dan kaya akan bumbu Ungkap Hiroshi yang sedang menikmati seporsi rendang di sebuah warung makan Dia juga menambahkan di Jepang kita biasanya tidak makan makanan yang dimasak dengan begitu banyak bumbu Jadi ini sangat menarik dan berbeda Sementara itu supporter lain Ayaka Fujimoto yang berasal dari Osaka Mengaku bahwa rendang memberi sensasi rasa yang pedas namun tidak terlalu menyakitkan Awalnya saya kira akan sangat pedas karena saya sudah diberitahu bahwa orang Indonesia suka makan makanan pedas Namun ternyata rendangnya tidak begitu pedas bagi saya Mungkin karena bumbu rempahnya membuatnya lebih seimbang Saya rasa rendang adalah makanan yang harus dicoba siapa saja yang datang ke Indonesia Ujar Ayaka sambil tersenyum puas Banyak dari supporter Jepang yang merasa bahwa rendang berhasil membuka perspektif baru mereka mengenai makanan Indonesia yang ternyata memiliki kedalaman rasa yang luar biasa Beberapa dari mereka bahkan menyatakan bahwa mereka akan mencari tempat makan rendang lain selama berada di Jakarta untuk lebih menikmati makanan yang satu ini Tidak hanya puas dengan pengalaman mereka secara langsung Sejumlah supporter Jepang yang mencicipi rendang juga berbagi momen ini melalui media sosial Dalam unggahan di platform X dalam kurung Dulu Twitter, Instagram, dan TikTok Banyak dari mereka membagikan foto dan video mereka saat menikmati rendang dan memberikan tanggapan positif Beberapa bahkan memuji Indonesia sebagai surga kuliner Asia Tenggara Unggahan-unggahan ini juga mendapat perhatian dari para netizen Indonesia Yang dengan senang hati memberikan saran makanan khas lain yang bisa dicoba Seperti sate, nasi goreng, dan soto Selamat menikmati, jangan lupa cobain juga sate dan nasi goreng Tulis salah seorang netizen di kolom komentar yang kemudian diikuti ratusan pesan serupa Tak hanya soal makanan, para supporter Jepang juga menyampaikan antusiasme mereka dalam mendukung tim nasional Jepang pada pertandingan nanti Beberapa unggahan di media sosial berisi pesan dukungan untuk samurai biru Agar tampil maksimal di laga kualifikasi yang akan berlangsung pada Jumat malam Namun mereka juga mengakui bahwa suasana di Jakarta Khususnya keramahan warga lokal dan pengalaman kuliner mereka Menambah keseruan perjalanan ini Sajian rendang ini pun dianggap sebagai cara untuk membangun jembatan budaya antara Indonesia dan Jepang Banyak masyarakat Indonesia yang bangga karena makanan khas mereka diapresiasi oleh supporter dari luar negeri Termasuk Jepang, negara yang terkenal dengan budaya kulinernya sendiri Mungkin nanti akan lebih banyak lagi orang Jepang yang mau mencoba rendang Atau bahkan membawa resep ini pulang ke negara mereka Ucap salah seorang pedagang di kawasan kuliner tersebut Antusiasme para supporter Jepang yang mencoba rendang ini diharapkan dapat menjadi awal dari apresiasi Yang lebih luas terhadap kekayaan budaya Indonesia Bukan hanya di bidang kuliner tetapi juga tradisi dan kebudayaan lainnya Hubungan antara dua negara ini pun menjadi semakin erat Sering dengan pertemuan keduanya di ajang sepak bola internasional Dengan semakin dekatnya hari pertandingan Suasana di Jakarta kian ramai oleh kehadiran para supporter Jepang yang mendukung negaranya Sementara itu supporter Indonesia pun sangat antusias memberikan dukungan untuk tim Garuda Diharapkan laga Indonesia versus Jepang pada 15 November 2024 ini bukan hanya menjadi momen pertandingan Tetapi juga ajang memperat persahabatan antara kedua negara Lalu interaksi kuliner, wisata, dan budaya Pertemuan supporter dari dua negara ini mencerminkan bagaimana olahraga sepak bola dapat menjadi sarana Untuk saling memahami dan menghormati antarbangsa Hingga saat ini baik masyarakat Indonesia maupun para tamu dari Jepang berharap Agar laga ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi ajang yang menyenangkan Serta membekas di hati mereka Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini Bukan sekadar kompetisi antar negara Namun juga simbol dari persahabatan yang bisa dibangun melalui kuliner dan budaya Sebagaimana yang telah terjadi di momen-momen jelang laga ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!